Intro Berbagai jenis makanan dan minuman dilombakan dalam festival makanan khas Trenggalek Beberapa diantaranya adalah olahan bunga durian, olahan hasil laut, dan berbagai olahan makanan dan minuman lainnya Festival ini juga diikuti oleh sejumlah rumah makan dan restoran yang ada di Kabupaten Trenggalek Sedikitnya ada 20 peserta yang mengikuti festival makanan khas Trenggalek ini Dari jumlah tersebut dipilih 5 peserta dengan hasil makanan terbaik Ada yang berbagai sajian kuliner khas yang memunculkan oleh para pemenang tersebut Salah satunya yaitu dari catering durian sari kecamatan Watulimo Mereka mengolah bunga durian untuk menjadi sajian menarik Bunga dari buah berbau tajam tersebut dimasak menjadi rempaye dan oseng-oseng Salah satu peserta dari kecamatan Watulimo Mohosin mengatakan Di Watulimo kebetulan sedang musim durian Jadi mereka memanfaatkan bunganya Selain itu catering tersebut juga menghadirkan berbagai olahan ikan Makanan-makanan khas itu biasanya disajikan kepada tamu wisatawan yang hadir Karena durian sari sendiri merupakan kelompok sadar wisata di desa sawahan kecamatan Watulimo Menu yang kami tampilkan sebenarnya menu-menu lokal yang sudah ada di durian sari sendiri Yang selalu disajikan ke warga, ke tamu, khususnya Cuma ada penambahan dari tadi kan ada menu yang saya sebutkan ya Ada kare kepala pembara, terus ada cumi telongok Ada kepiting, kepiting di lodo, lodo kepiting Terus ada maya kebang durian juga, maya telongok dan ada maya ketul Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Sunyoto mengatakan Peserta terbaik itu dipilih berdasarkan kualitas bahan, teknik pengolahan dan hasil Penilaian dilakukan oleh tiga juri profesional yang berasal dari Surabaya dan Trenggalek Kuliner itu kan juga bagian dari pendukung pariwisata Dan di Trenggalek ini punya banyak sekali kuliner-kuliner yang merupakan khas-khas Trenggalek Nah kita tidak ingin kuliner-kuliner khas Trenggalek itu nanti hilang terkiru zaman, hilang begitu saja Makanya hari ini kita adakan semacam festival makanan khas Trenggalek Yang diharapkan itu nanti bisa dipakai sebagai pendukung tempat diwisataan di Trenggalek Utamanya terkait dengan kuliner yang ada di Trenggalek Kenyoto juga menyampaikan untuk lima sajian kuliner yang dirobatkan sebagai pemenang makanan terbaik Adalah Rumah Makan Maliri 2 Katering Duren Sariwatu Limon Depot Moro Kersomunjungan Hotel Hayam Muru Anita Dewi Katering Durenan Dan Rumah Makan Lodo Pak Yusuf Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan aneka kuliner di Trenggalek menjadi lebih baik Selatan Jangan lupa konsep kita berada di Harim Frim Makan Maliri 3 находится afterwards Kemudian Jangan lupa menyampaikan Jangan lupa uncompas